Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om TKCN Nah teman-teman Sudah lama sekali saya tidak membuat konten Ataupun video tutorial buat Menangani burung jendet Dan itu dikarenakan saya ada kesibukan Kerjaan yang lain di luar dan tidak bisa saya tinggal Nah oke teman-teman di video kali ini Ataupun kesempatan kali ini Saya akan membahas 5 kesalahan Dari perawat burung jendet Yang mengakibatkan burung jendet tersebut Membalon ataupun membagong Nah untuk 5 Penyebab dari burung jendet Membalon ataupun membagong Nanti saya akan bahas satu persatu Dan tentunya Cara mengatasnya bagaimana Nah tetapi sebelum saya lanjut video ini Jika kalian belum subscribe channel ini Silahkan kalian klik Tombol subscribe, like dan juga share Jika menurut kalian video ini Bermanfaat bagi orang banyak Dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau jendet Nusantara Kalian bisa bergabung langsung Bersama Kicau jendet Nusantara Di grup Facebook Disitu juga Kalian bisa sharing-sharing Sama Sesama anggota Kicau jendet Nusantara Nah oke teman-teman Langsung saja kita masuk di videonya Nah teman-teman Untuk yang pertama Yaitu adalah penyebabnya Sering dimanja Nah buru jendet Kalau sering dimanja Itu biasanya Lama-kelamaan dia akan Menjadi balon Balon ataupun bagong Nah kalau sudah balon dan bagong Itu sangat susah untuk Ditangani teman-teman Dikarenakan dia sudah terlanjur Kita manja Dan dia menjadi balon Nah kenapa Kok buru jendet tersebut itu Tidak boleh dimanja Nah biasanya kan Cidurakan Ataupun perawat buru jendet Kalau melihat buru jendetnya Yang lagi bunyi Ataupun yang baru buka krodong Pastilah Ada sifat-sifat Pemanjaan Seperti Menyuapi extrafoding Pakai tangan Nah Menyuapi extrafoding Pakai tangan tersebut itu Bisa mengibatkan Buru jendet tersebut itu Manja Mijik Dan setelah mijik Berkelanjutannya Yaitu adalah balon Nah dikarenakan Buru jendet yang Terlalu dimanja Dan minyik Itu biasanya Mentalnya juga Akan kurang bagus Nah Nantinya Kalau sudah Terlanjur balon Itu bagaimana sih Cara Mengatasinya Nah untuk cara Mengatasinya tersebut Yaitu adalah Berhentilah Untuk memanja Si buru jendet Nah usahakanlah Kalau kalian memberi Pakai tangan Extrafoding Berpajang krik Ataupun apalah itu Bentuknya Kalian taruh saja Di wadah Pakan saja Ataupun di wadah Cepuk Yang kalian disediakan Di sangkarnya Nah itu Poin yang pertama Sekarang yang kedua Yang kedua Yaitu adalah Sering sekali Juraganya itu Apa ya Mengoda Pakai tangan Nah memang Kalau buru jendet yang lagi bunyi Apalagi kalau kita Goda tangan Kok tampang gacor Sambil joget-joget Dan sambil berdiri tegak Itu biasanya Sang juragan akan terpancing juga Terpancing untuk menggodanya Pakai tangan Nah tetapi Keseringan Menggodanya Itu akan Mengakibatkan Buru jendet kalian tersebut itu Birahi Dan Nantinya Dia akan Apa ya Lebih Balon Bagong Serta Tunduk Dan Yang paling parahnya Yaitu adalah Turun ke dasar Sangkar Sambil Balon Dan itu Bisa dilihat Apa ya Karakternya itu Seperti Menggigil Dia balon Di dasar sangkar Dan sambil Menggigil Nah kalau sudah begitu Mengatasinya itu Sangat susah teman-teman Dikarenakan Membutuhkan waktu Yang cukup lama Kalau saya pribadi Buru jendet yang Sudah saya tangani Mungkin Satu bulanan Itu yang paling cepat Dan yang paling lama Itu bisa Enam bulan Tergantung dari Kondisi Buru jendet Parahnya Seperti apa Permasalahannya Di buru jendet tersebut Teman-teman Nah untuk Cara mengatasinya Yaitu adalah Berhentilah Menggoda Buru jendet tersebut Itu pakai tangan Dan yang Berikutnya Yaitu adalah Kalian asingkan Terlebih dahulu Buru jendet kalian Supaya Buru jendet kalian Itu kembali lagi Mentalnya Ataupun Kembali Di sediakala Agar dia Tidak memiliki Sifat Malon Turun ke dasar sangkar Dan juga Mengigil tadi Nah itu Yang kedua Dan yang ketiga Yang ketiga ini Yaitu adalah Sering dipaksa Nah sering dipaksanya Apa om Nah Biasanya Sial juragan Kalau memiliki Buru jendet Yang sudah Gacor Apalagi Yang demam Gantangan Kalau Buru jendet kalian Kalian Paksa Terus Menerus Kalian Ikutkan Gantangan Dan Kebetulan Saat Gantangan Tersebut Itu Dia memiliki Lawan Yang seimbang Ataupun Sepadan Terus Menerus Nah kalau Itu Kalian Biarkan Ataupun Kalian Paksakan Terus Si Buru jendet Tersebut Akan Kehilangan Mentalnya Teman-teman Dan Untuk Ciri yang Pertama Yaitu adalah Dia akan Mengalami Monting-monting Giras Tidak Terkendali Dan Lebih Agresif Dan Nantinya Berkelanjutannya Akan Menjadi Seperti Balon Kehilangan Mental Ataupun Don mental Dikarenakan Kalah Bertarung Di Arena Gantangan Jadi Kalian Kalau Menginginkan Buru jendet Kalian Tambah Oke Digantangan Ya harus Kalian Jadwalkan Seperti Setingannya Kalian Jadwalkan Dan Saat Digantangkan Juga Kalian Jadwalkan Dan Yang Paling Penting Yaitu Kalian Harus Tahu Kondisi Dari Buru jendet Kalian Sendiri Nah Bagaimana Kalau Sudah Terlanjur Nah Kalau Sudah Terlanjur Mungkin Cara Mengatasnya Ini Agak Apa Ya Agak Simple Tetapi Membutuhkan Proses Nah Untuk Mengatasinya Kalian Cukup Saja Liburkan Buru jendet Kalian Tersebut Itu Main Digantangkan Sampai Kapan Sampai Dia Masuki Usia Mabung Kalau Sudah Mabung Kalian Rawat Sampai Selesai Mabung Sepertinya Baru Bisa Kalian Gantangkan Nah Itu Yang Ketiga Teman Teman Dan Sekarang Yang Keempat Yang Keempat Ini Yaitu Adalah Buru jendet Kalian Itu Kurang Pengerodongan Nah Seperti Saja Di Full Aplak Ditaruh Di Depan Rumah Malanya Tidak Dikrodong Nah Itu Biasanya Akan Mengibatkan Buru jendet Kurang Istirahat Dan Yang Paling Parah Yaitu Adalah Menjadi Sakit Nah Kalau Sudah Sakit Buru jendet Kalian Pasti Akan Mengalami Yang Namanya Membagong Balon Dan Diam Membisu Dan Tidak Berkicau Nah Ada Juga Buru jendet Yang Di Full Gacor Tetapi Itu Khusus Buat Burung Rumahan Kalau Dibuat Gantangan Biasanya Suaranya Tipis Tidak Bisa Apa Ya Tidak Bisa Maksimal Nah Kalau Buru jendet Yang Dikrodong Ataupun Dijadwalkan Pengrodongannya Dipastikan Buru jendet Kalian Juga Akan Memiliki Istirahat Yang Cukup Dan Juga Suaran Juga Terjaga Teman Teman Nah Kalau Sudah Terlanjur Bagaimana Lagi Untuk Cara Mengotasinya Itu Sang Simpel Cukup Saja Kalian Atur Saja Pengrodongannya Misalkan Kalau Saya Pribadi Ini Saya Pagi Sampai Sore Saya Full Ablak Tetapi Malanya Saya Krodong Dan Ada Juga Saat Di Pagi Hari Di Ablak Sampai Siang Hari Lalu Di Sore Hari Baru Dikrodong Itu Juga Ada Tergantung Dari Selera Kalian Teman Nah Dan Yang Kelima Ataupun Yang Terakhir Ini Yaitu Adalah Sang Perawat Itu Lalai Dalam Merawat burung jendiat Saat Dia Memasuki Usia Usia Mabung Nah Dikarenakan Burung jendiat Yang Kalau Baru Pertama Kali Ataupun Mau Mengawali Mabung Itu Tidak Kelihatan Tetapi Ciri-cirinya Itu Ada Teman Teman Nah Ciri-cirinya Itu Seperti Apa Seperti Dia Malas Berbunyi Atau Bahkan Dia Tidak Berbunyi Teman Teman Nah Sudah Begitu Berarti Dia Masuki Usia Mabung Nah Bagaimana Kalau Sudah Terlanjur Tidak Diketahui Sudah Terlanjur Mungkin Bisa Yang Di Ful Krodong Sampai Dia Benar-benar Meng Apa Ya Perontokan Bulu-bulunya Ekornya Ataupun Sayapnya Nah Kalau Sudah Terpantau Perontokan Bulu Tersebut Itu Bisalah Kalian Ful Krodong Sampai Tiga Bulan Nah Untuk Proses Pabung Ini Kalian Tidak Perlu Apa Ya Membersihkan Sangkarnya Tidak Perlu Memandikannya Tidak Perlu Kalian Jemur Agar Tidak Mengganggu Proses Perontokan Bulu-bulunya Teman-teman Nah Kalau Dorong Ekor Dorong Sayap Ataupun Dorong Bulu Kalian Tetap Saja Jangan Memandikan Dan Jangan Menjemur Nah Kalau Sampai Burung Jidat Yang Dorong Ekor Dorong Bulu Ataupun Dorong Sayap Kalian Jemur Itu Biasanya Burung Jidat Tersebut Akan Mengalami Yang Namanya Ekor Bulu Sayap Akan Menggelinting Ataupun Tidak Rapi Atau Seperti Keriting Nah Kalau Sudah Begitu Mungkin Sang Juragan Sendiri Yang Kerepotan Yang Pusing Akan Menunggu Satu Kalimapun Lagi Untuk Mendapatkan Bulu-bulu Yang Bagus Nah Oke Teman-teman Mungkin Cukup Sekian Video Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semua Jika Ada Kurang Lebihnya Saya Memaaf Dan Jika Kalian Ada Pertanyaan Kritik Dan Saran Saya Persilahkan Corot-corot Di kolom Komentar Saya Mtekacen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bacar Dar